Oktober-November tuh mulai cantik bunga-bunga. Kemarin beberapa teman kantor juga sempat ngontak, katanya pengen ikut gitu Bu. Kebetulan beberapa kan memang sedang lagi proses cari beasiswa buat sekolah gitu. Jadi mungkin nanti izin gabung juga Bu, teman-teman sama di kantor. Tidak apa-apa Jal. Itu malah justru bisa untuk ini juga kan, kali-kali nanti ada sharing-sharing apa juga dari mereka-mereka gitu kan. Belum ya Bu Adek, belum gabung. Kita sambil nunggu ya, Pak Rizal ya. Silahkan disapa nih adek-adek nih. Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Ini angkatan pada angkatan berapa ya? Saya tuh kayaknya merasa tua banget ini Bu, saya 2004. Berarti keempat tuh generasi keempat juga. Kita kan kurang lebih dari itu 2002 ya. Ininya ya. Kalau nggak salah tahun 2000 yang pertama itu Bu, 2000-2001. Iya, cuman by default tertulis di ininya tuh ada yang 2002 gitu kan. Kalau secara konversinya memang tahun 2000 sudah ada tuh yang di gedung apa namanya, di bawah Harunasution dulu kan. Iya, betul. Konversi Uwin itu Bu ya, jadi Uwin itu ya, 2000 itu ya. Yuk nih, adek-adek yang belum memberikan tahun angkatannya, diberikan di belakang nih. Kayak Ayub nih, Ayub PI 2020 tuh. Berarti yang lainnya tolong diberikan. Jadi biar pada tahu yang lain ya. Oh, Bahtera ini angkatanmu berarti ya? Luqman ya? Bahtera siapa nih? 04. Selamat datang Kak Bahtera ini. Ada, Alhamdulillah ada alumni yang bisa gabung juga ya. Yang lain silahkan ya, diberitahunya ya. Selamat datang Pak Wadeng 1, Pak Nasrul Hakim yang terhormat. Kehujanan juga nggak nih Pak? Oh, enggak. Ini Pak Imam tadi memberikan informasi, beliau lagi keluar. Bawa motor, nggak bawa mobil. Jadi terus nggak bawa helm, nggak bawa jas hujan juga. Jadi kehujanan masih melipir itu kondisinya. Aduh. Ini saya colek Bu Wadeng. Insya Allah beliau hadir. Cuma kok belum gabung nih. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Nasrul, Pak Kambang, Pak Nasrul. Alhamdulillah baiknya, Tauhbar. Bang Farijal Budiono, sehat? Sehat Pak Nasrul. Ini dimana nih? Di Australia sekarang? Iya Pak, saya di Australia, di Wolonggong, Pak. Wah, mantap-mantap. Maaf nih, saya ternyataan. Sebenernya ada pembangunan, tapi ada suara di sini. Oh, iya nggak apa-apa. Ini juga... Ini... Suara apa Pak Nasrul? Suara apa Pak Nasrul? Enggak, ini suara ngelas. Nah, ini kan dengar suara ngelas. Iya, 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 iya. Oke. Baru mati, nanti ngelas lagi. Alhamdulillah ya, kita bisa ngumpul terus. Ini yang alumni siapa aja ini? Ada Farijal Budiono. Sudah hampir selesai ya? Atau baru masuk? Ini saya tahun keempat, Pak. Mohon doanya, mudah-mudahan dilancarkan ini, studinya ini. Itu ada Mbak Kaut juga yang lagi doktoral di UI, Pak. Oh, Bu, Pak Kaut, Adam. Assalamualaikum. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu, Ade. Alhamdulillah. Panasmu seger benar. Abis hujan, Bu, jadi seger semuanya kita, Bu. Cuma Pak Kamprodi kayaknya masih kehujanan ini, belum bisa join. Oh, begitu, Pak Imam. Beliau tadi keluar, bawa motor ceritanya, Bu. Ada keperluan. Jadi, melipir, nggak tahu, belum ini. Tapi tadi pesan kalau misalnya mau dibuka lebih dahulu, nggak apa-apa juga sih. Kan ini sudah, Bu Wadet juga sudah ada, Pak Wadet juga sudah ada, gitu. Atau gimana, Bu, kita tunggu sebentar, Pak Imam? Nggak apa-apa, ditunggu nggak apa-apa sambil nunggu ini, Pak Fisipannya. Betul. Silahkan, ini, Bu, ini ada beberapa alumni juga. Tadi saya, ada yang 2010 nih, Zahra 2010, Bahtera 2004. Terus, siapa lagi tadi yang lain ini, adik-adik kita, anak-anak yang 2020 nih, Alhamdulillah. Banyak beberapa ikut, gitu kan, bisa menambah. Ini 2017, 2018, nya anak-anak yang tim. Iya. Ini Pak Riza posisi di Australia, atau lagi di Indonesia? Saya di Australia, Bu. Pengennya sih di Indonesia. Padahal di sana kuryanya online juga, ya? Sempat kampus 4 bulan lockdown, gitu. Jadi, online harusnya, kalau bisa di Indonesia, bisa, gitu. Cuma kalau sekalinya saya keluar, Bu, maksudnya keluar dari border Australia, saya nggak bisa masuk lagi, karena di sini lockdown negaranya. Di sana masih, ini nggak? Masih banyak ikat ininya, konfirmasinya? Secara overall sih, ya, lebih baik, Bu, dibanding Indonesia sih, Bu, ya. Itu ya, lebih sedih di kita. Karena, ya, di sini, apa, ketat, secara aturan, gitu. Dan warganya juga, mayoritas lebih banyak yang ngurut, gitu. Warganya, Bu, Ari, ini nggak lurut, nih. Bu, kemarin siang, kita ada satu lagi, Bu, yang kena, yang deket pojokan itu, yang orang biasa buat lalu lintas itu, dari luar itu, RT9, ada satu lagi yang kena. Jadi, total dari Anu itu udah 4 keluarga, yang 3, Alhamdulillah, sudah, semuanya, udah sehat semuanya, gitu, kan. Nggak, nggak kemarin siang. Itu sepondok hijau itu, sekomplek pondok hijau itu? Iya. Tapi, Alhamdulillah, beda, beda. Yang kemarin, yang sama satu RT, itu Alhamdulillah, kemarin sudah, semuanya udah negatif, udah, 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 semuanya lah. Beda, beda. Alhamdulillah, banyak yang tanpa gejala sih, memang, ya. Nah, itu dia, betul, tanpa gejalanya itu, Bu. Jadi, apa ya, terus, misalnya dia habis, apa namanya, ketemu sama orang, ketemu sama temen, atau apa, nah, itu tertularnya tuh dari situ, nggak bilang juga orang itu kalau kena, gitu, kan. Betul, betul. Nah, itu saya minggu lalu, minta maaf nih, saya udah janji mau nyusul masuk, ternyata saya ada kakak yang nikahkan anaknya. Oh, itu juga luar biasa, ditomkrongin sama Satgat COVID. Iya, iya. Cuma saya pas kebagian bawah yang sepuh-sepuh, kan. Wah, bener, gitu. Minta maaf, kemarin juga, saya udah janji sama Pak Nasru, saya nanti nyusul, Pak, ternyata nggak kemuluh. Iya, iya. Ya, Alhamdulillah. Wari, gimana sih? Kalau nggak kelihatan, pintunya ada rambut. Buat apa itu? Di belakang rambut, buari ini. Assalamualaikum. Walaikumsalam, Pak Imam. Assalamualaikum, Pak Imam. Sudah uang dari hujan-hujanan. Dari hujan-hujanan. Terima kasih, Neva Rizal. Hadir. Terima kasih, sudah diberikan kesempatan, Pak Imam. Saya ingat, Pak Rizal, apa ya? Pokoknya saya ingat pernah beberapa kali ketemu, Pak Rizal. Saya ingat kalau Pak Nasrul itu ngajar saya objek-oriented programming. Kalau Pak Imam kan... Keingat galaknya ya, keingat galaknya ya. Saya pernah ngajar itu, Pak Rizal Budyano yang ingat. Kalau sama kaut saya beda kelas, Pak. Tapi satu angkatan. Kaut ada itu, Pak. Dicolek aja, Pak. Sembunyi dia, Pak. Oh iya, ini? Lagi di kantor, kaut ya? Ya, background-nya doang, Pak. Biar rasa di kantor. Ada salam dari istri saya, karena pernah konsultasi untuk publikasi di ebay. Data in brief. Oh iya, benar, Pak. Benar, benar, benar. Benar, siapa? Nombornya siapa? Cuman tahu. Iya, Pak. Istri yang mana nih? Yang mana, Pak Nasrul, yang pernah konsultasi? Konsultasi. Istrinya yang mahasiswi lah. Bukan istrinya Pak Dusro Mohamad. Ada orangnya di sebelah saya lho, Pak. Salam, salam. Salam buat... Salam, salpaksinya. Salam kembali. Salam kembali. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ini semuanya sudah hadir semua, dan peserta sudah cukup lumayan juga ya. Mungkin bisa dimulai ya, Bapak Ibu ya. Oke, silakan Rian. Dipandu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Kita langsung saja ya. Oh ya, sekedar mengingatkan, untuk teman-teman yang mahasiswa, yang masih menjadi mahasiswa di Winsert Video Tua Jakarta, namanya bisa diganti dengan format nama underscore jurusan dan tahun masuk. Oke, langsung saja kita mulai. Yang terhormat, Bapak Nasrul Hakim, selaku WADEK 1, Fakultas Sains dan Teknologi, Winsert Video Tua Jakarta. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Fahma Wijayanti, selaku WADEK 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Winsert Video Tua Jakarta. Dan juga di sini ada Bapak Imam Mahduki Sofi, selaku Kaprodi. Dan juga Ibu Bapak Dosen, Kakak Aluni, dan juga para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puja syukur kita kepada Allah SWT, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang luar biasa hari ini. Selamat serta salam, mari kita panjatkan kepada Muhammad SAW, kepada kerabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbul Alamin. Mengenalkan nama saya Riyana Munawarohman, saya mahasiswa TI Winsert Video Tulu Jakarta, Angkatan 2018, yang insya Allah dalam acara kali ini saya menjadi moderator. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui dalam kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayatnya Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, yang keempat yaitu materi, yang kelima sesi tanya-jawab, dan yang terakhir yaitu sosialisasi tentang bantuan sosial. Oke, langsung saja, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, selanjutnya pembacaan ayatnya Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Faza Mukti kepadanya kayu persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih kepada saudara Faza yang telah membacakan ayat suci Al-Quran Semoga yang membacakan dan juga mendengarkan mendapatkan pahala dan berkah dari Allah SWT Amin Setelah itu kita akan masuk ke dalam sambutan-sambutan Marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Fahma Jayanti selaku wadik 3 Fakultas Sains dan Teknologi Sekaligus membuka acara sharing session pada hari ini Kepadanya kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat berkumpul di dalam acara ini Saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Wadek Satu Bapak Nasrul Hakim PHD yang sudah menemani kita Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua Prodi Bapak Doktor Imam Marzuki Sofi Dan tentunya yang sangat saya banggakan Bapak Ibu dosen terutama Ibu Arini ini yang luar biasa Saya berhampir semangatnya, motivasinya terhadap anak-anak kita ini luar biasa ya Terima kasih Bu Arini Juga barangkali ada Bapak Ibu dosen yang hadir di sini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu Saya juga Saya juga menyampaikan salam hormat kepada Ketua Hinti Kemudian juga tentunya Ketua Panitia yang menyelenggarakan acara ini Saya sekali lagi entah untuk keberapa kalinya menyampaikan di dalam acara alumni session ini Ini adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alumni tentunya Dalam hal ini seri ketujuh ini sudah hadir di antara kita Yang saya banggakan tentunya yang saya hormati Anak saya, kakak kita, Pak Rizal Budiono Ini jauh di sana, di Australia yang sudah menyempatkan waktunya Makasih ya Pak Rizal, mudah-mudahan dalam keadaan sehat Kelihatannya sih wajahnya cerah-ceria Sehat insya Allah ya Doa kami menyertai Pak Rizal Juga kakak-kakak alumni yang tadi sudah disebutkan satu-satu Saya belum hafal namanya, terima kasih banyak Sudah bergabung juga di sini Jadi Pak Imam, Bu Arini dan adik-adik mahasiswa Juga adik-adik alumni Kegiatan ini merupakan Ini sebenarnya tanggung jawab saya ini Mengorganisir alumni Kemudian mengadakan kegiatan organisasi alumni Jadi di sini alumni jelas-jelas memberikan sumbangsinya kepada fakultas Ini yang diharapkan sebenarnya di semua fakultas Dan acara ini sebagai wujud atau bukti bahwa Alumni di TI sudah memberikan sumbangsinya kepada fakultas kita Ini ditujukan sampai ini seri ke-7 Afrizal salah satunya Dan insya Allah nanti ke depan ada alumni-alumni hebat lagi Yang juga akan memberikan sumbangannya kepada kita Kepada FSD Ini merupakan poin penting sebenarnya di dalam akreditasi program studi Jadi selalu ditanyakan bagaimana peran serta alumni Dan saya sangat terbantu dengan adanya acara ini Terima kasih banyak Pak Imam dan juga Bu Arini Juga adik-adik Hinti dan tentunya kakak-kakak alumni yang sudah kelas Barangkali tanpa pamrih Tanpa mengharapkan apapun Imbalan apapun dari kami Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Yang mendapat balasan dari Allah SWT Kakak-kakak alumni sebenarnya FST Melalui DEMA Ini sudah punya niatan Untuk kita mengadakan Temu akbar alumni FST Tetapi karena kondisi Covid Seperti ini Ditunda-tunda Karena memang kita pengennya gebiarnya itu offline Kemudian terbentuk Ikatan alumni yang kuat Kemudian nanti kita buat program-program kerja yang nyata Dan yang rasional Yang bisa diselenggarakan Yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua Dan ini ternyata Sangat sulit diselenggarakan Di tengah kondisi pandemi seperti ini Jadi tadinya kita mau Udah mundur aja Tungguin Tungguin gak Ada Pandeminya hilang gitu Tapi ternyata sudah mundur-mundur ya Tuhan menaklirkan lain Ternyata kita masih diuji Dengan suasana pandemi ini Mudah-mudahan Bisa terselenggara Nah TI ini sudah mewujudkan Apa yang kami cita-citakan Di fakultas gitu ya Jadi setiap hampir dua minggu sekali Saya kaget Malu ini kita baru pengen aja Gak terlaksana gitu Tapi TI Gak usah ribut-ribut Ada lagi Adal ini luar biasa Jadi saya sangat bangga Tentunya Saya yakin acara ini Benar-benar Akan memberikan manfaat Terutama bagi adik-adik Ini saya lihat Ada beberapa adik-adik mahasiswa baru Ya selamat datang Adik-adik mahasiswa baru 2020 Mudah-mudahan Ini semakin memotivasi Semakin memantapkan langkah Kuliah di TI Lihat nih Kakak-kakakmu Salah satunya Kak Frizal Sudah Kemarin LPDP ya Sebagai salah satu penerima Biasiswa dari pemerintah Untuk program Untuk studi S3 di Australia Dan ini bukan Bukan tidak mungkin Nanti adik-adiknya Mengikuti Jejak Kak Fahrizal Sampai kepada Kak Fahrizal Sampai pada Capaian yang sama Terima kasih banyak Kak Fahrizal Tentunya Silahkan adik-adiknya Dimotivasi Diberikan semangat Saya yakin Saya yakin Mereka Sangat Antusias Mendengarkan acara ini Akhirnya Saya mengucapkan Selamat Sukses Untuk Hinti Yang sudah Menginisiasi acara ini Sekali lagi Dan juga tentunya Sukses Prodi Teknik informatika Semakin jaya Semakin Semakin maju Semakin berkibar Semakin Menghasilkan Alumi-alumi Yang membanggakan Mungkin Saya Dan Pak Nasul Hakim Yang ada di sini Mewakili Pimpinan fakultas Tentunya Mewakili Keseluruhan Sivitas Akademika Fakultas Sain dan Teknologi Penuh harapan kami Kepada Acara ini Mudah-mudahan Acara ini Berlangsung Dengan sukses Memberikan manfaat Yang sebesar-besarnya Bagi kita semua Akhirnya Saya diminta Untuk membuka Dengan bacaan Basmalah Marilah kita Buka acara ini Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Akhir kalam Saya mohon maaf Apabila ada hal-hal Yang barangkali Kurang berkenan Dari ucapan saya Dan juga Mewakili Fakultas Sain dan Teknologi Kami mohon maaf Apabila Pun ada yang Kurang berkenan Dari kami Bila itu Fikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Fahma Yang telah menyampaikan Sambutannya Oke Selanjutnya Kita masuk Dalam inti acara Yaitu Penyampaian materi Dari Kakak alumni kita Yaitu Kakak Fahriza Budiono Sebelum itu Apa kabar semuanya Baik Alhamdulillah Baik Semoga kita selalu Diberikan Kesehatan Dan juga Keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke Sekarang Tentu saja Bahwa Setiap mahasiswa Ketika masuk Kedalam ranah Universitas Tentunya Selain Memikirkan Tentang proses Belajar mengajar Adakala Teman-teman mahasiswa Memikirkan Bagaimana caranya Membantu orang tua Dalam Dalam hal biaya Dalam hal membiayai Perkuliahan Nah Selain dengan cara Mencari pekerjaan di luar Atau mencari sampingan Cara lainnya Yaitu dengan cara Mencari beasiswa Baik beasiswa di dalam kampus Maupun beasiswa dari luar kampus Nah Di sini Kita akan bahas Tuntas Tentang beasiswa di luar kampus Yang namanya itu Beasiswa LPDP Yang nanti bakal disampaikan oleh Kakak alumni yang luar biasa Yaitu Kakak Fahrizal Dan yang saya tahu itu Beasiswa LPDP itu Adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ya Nah selain itu Kita juga akan bahas Tuntas tentang Perkuliahan ya Perkuliahan di Australia Mungkin Mungkin Dikit Apa namanya Tanya jawab Tentang bagaimana kehidupan di sana Atau Misalkan cara mendapatkan Beasiswa-beasiswa yang lainnya Yang pastinya Kak Fahrizal ini Sudah menyempatkan waktu Yang mungkin Punya kegiatan lain Tapi harus tetap Bisa Menyampaikan Dan bersilaturahmi dengan kita Dan Alhamdulillah Kita bisa mendapatkan Kesempatan yang luar biasa ini Oke Sekarang saya Ke Kak Fahrizal Halo Kak Fahrizal Halo Assalamualaikum semuanya Apa kabar Alhamdulillah Luar biasa Kak Saya lagi di Australia Kak Iya Masih di Australia ini saya Luar biasa Oke Betulnya tadi Saya sudah sampai ke Latar belakangnya Sekarang langsung saja Kita simak Baik-baik Penjelasan Dan materi Dari Kak Fahrizal Oke Silahkan Kak Fahrizal Ya terima kasih Mas Rian Dari Himti Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang paling pertama Pucih Yukur Gadawat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Momen Dan Apa Kegiatan ini itu Menjadi Silaturahmi Bagi kami Pribadi saya Dan Semua sifitas Di FST Khususnya Di TUWIN Dan mungkin Juga ada beberapa Teman-teman Alumi Yang pertama Saya ucapkan Terima kasih Kepada Ibu dan Bapak Wakil Dekan Bu Fahma Pak Nasrul Saya ingat betul Ibu-ibu ini juga Sudah Jadi dosen dulu Waktu saya Masih jadi mahasiswa Di TUWIN Yang saya hormati juga Pak Imam Dulu dosen pembimbing saya Bu Arini Dulu penguji saya Waktu Sidang skripsi Ya Alhamdulillah Sudah Sudah lama Kita mungkin Belum ada Wadah yang Bisa kita Silaturahmi bareng Dengan forum ini Alhamdulillah Jadi momen bersama Untuk kita Silaturahmi Dan sekaligus juga Untuk Apa ya Berbagi cerita Ke teman-teman Semuanya Terima kasih Kepada Himti Yang memberikan kami Kesempatan Untuk bisa cerita Pengalaman yang Kami rasakan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat kita semua Saya izin share screen Dari kami Dari sini ya Terima kasih Apa terlihat Semuanya Ya terima kasih Ya Seperti yang Disampaikan sebelumnya Oleh Mas Rian Saya dikontak Oleh Bu Arini Untuk Bisa cerita Tentang Gimana sih ya Caranya kita Dapat beasiswa Dan juga Bagaimana sih Belajar di Australia Ya sebelumnya Mungkin saya Boleh cerita sedikit Dulu tuh saya Masuk UIN Tahun 2004 Waktu itu Kalau gak salah Itu di Angkatan-angkatan Pertama lah ya 10 tahun pertama UIN Dari IIN Menjadi UIN Dan saat ini juga Alhamdulillah Saya sedang melaksanakan Studi doktoral Di University of Wolongong Nanti saya cerita sedikit Wolongong itu Dimana Program saya Information science Itu apa Nanti kita cerita Jadi setelah Saya lulus 2009 Itu Alhamdulillah Saya langsung Bisa dapat kerja Jadi Engineer Di PT Sandoz Indonesia Ini salah satu Apa ya Bisa dibilang sih Company Multinasional Gitu Tapi tidak lama Alhamdulillah Saya diizinkan Untuk ikut gabung Di Jadi PNS Di Kementerian Komunfo Khususnya di Badan Lipbang Barang sama Mbak Kaut Juga Kita masuknya Tahun 2009 Alhamdulillah Selama berjalannya Waktu Sambil saya Apa namanya Pada saat saya Kuliah di S2 itu Sebenarnya Saya udah sambil kerja Jadi akhirnya Saya kuliah itu Mengambil kelas Karyawan Masuk PNS Di Komunfo Saya pengen Tuh Gimana sih Lanjut Pengen S3 Alhamdulillah Dikasih kesempatan Pada tahun 2017 Jadi saat ini Saya sedang menyelesaikan Disertasi Khususnya pada Topik Tentang Adopsi marketplace Pada UKM Saya juga Suka Kegiatan lain Bisa kan Saya suka main Badminton Futsal Sepeda Dan baca jurnal Ini kalau Social media Teman-teman Kalau bisa Atau mau Kolaborasi Bisa disini Mungkin sedikit Pertanyaan awal Sebelum Karena kan Kita ngomongin Biasiswa ya Kalau Boleh tahu Kira-kira Pernah gak Dengar istilah Yang namanya Letter of acceptance Mungkin Ada teman-teman Atau mungkin Kakak alumni Atau mungkin Bapak ibu Ayo jawab Aduh Kalau saya Belum menikah Udah denger Jadi Letter of acceptance Itu Apa ya Penerima Inilah Apa Tanda penerimaan Di kampus Di luar negeri Nah pertanyaan berikutnya Kira-kira Mana lebih dulu nih Dapat LOA Dari kampus pilihan Atau cari beasiswa Ada yang punya Insight gak Teman-teman Mungkin Gak ada juga ya Ini kalau gak salah Anak-anak Yang baru ini 2020 2019 Sepertinya juga Beberapa Ngajukan Biasiswa Unggulan Dikti ya Nah diantaranya Saratnya kalau gak salah Ada LOA nya itu Kalau gak salah ya Ya Pak ada Pak Saya kurang tahu Mungkin bisa Nah itu bisa Ya Jadi Ternyata juga Tricky juga nih Ketika kita berbicara Dengan letter of acceptance Untuk masuk ke universitas Khususnya di Australia Ada juga yang bertanya Kira-kira dapat LOA dulu kah Atau cari beasiswa dulu kah Gitu Jadi ternyata Sebenarnya untuk melamar Beasiswa Ada Apa ya Sponsor Pemberi beasiswa Itu yang biasanya Mengutamakan teman-teman Yang sudah punya acceptance Atau level of acceptance Untuk bisa daftar beasiswa Khususnya juga Untuk pelamar PhD Gitu Karena kan biasanya Kalau sudah PhD itu Dia sudah ketemu Dengan kandidat Supervisernya Gitu Tapi juga tidak menutup Keminangan sih Ada beberapa Pemberi beasiswa Contohnya misalkan LPDP Dan AAS itu Australian Award Scholarship Nanti kita cerita lebih banyak Itu juga memberikan Kesempatan In the process Of Scholarship itu Applying Scholarship Bisa Sambil Mencari LOA-nya Gitu Tadi kita sudah sedikit cerita ya Bahwa LOA itu kan Cara Kita diterima di kampus luar negeri Sedikit yang bisa Saya cerita itu Ada dua tipe sih Sebenarnya ada Full over Sama conditional Bedanya apa Nanti coba saya ceritakan Cara mendapatkannya gimana Tergantung kebijakan kampus Ada Yang paling penting kan Kalau misalkan Mau S3 itu Menghubungi Apa namanya Menghubungi Profesor tujuan Dan juga kan Kita harus mendaftar Biasiswa kan Berdasarkan dokumen Atau Apa ya Syarat-syarat yang diberikan oleh Kampus Tapi juga ada sih Sebenarnya Beberapa kampus itu Memberikan tawaran langsung Seperti itu Kepada kita Untuk melamar Nah ini contohnya Kalau full over Seperti ini Jadi pada saat Kemarin saya Lagi berburu Biasiswa itu Saya Apply tuh Ke berbagai kampus Di Australia Ada University of Wollongong Tempat saya Dimana studi sekarang Ada di RMIT Melbourne Royal Melbourne Institute of Technology Juga memberikan saya Tawaran untuk Masuk sekolah Sebenarnya Tapi pada akhirnya Saya memilih Wollongong Juga ada Contohnya Ada Tadi kan Ada conditional Nah kalau conditional ini Kalau full kan Dia udah bener-bener Full ya Kalau conditional Biasanya ada Condition yang harus Dipenuhi Misalnya Disini dia Minta itu Ada akreditasi Ban PT Ini juga Hal-hal yang penting Ternyata Akreditasi Dari Ban PT Itu jadi Hal yang penting Untuk kampus Di luar negeri Untuk bisa menerima Kita Biasiswa Jadi mudah-mudahan Dengan momen Banyak kegiatan Sharing Alumni Dan ini Meningkatkan Akreditasi Dari Pro di TI Kita Selain itu Juga mungkin Dari Syarat Bahasa Inggris Ini juga Ada contoh Over dari Kampus langsung Kemarin mungkin Saya pernah share Di grup Alumni Atau TI Ada Over langsung Biasiswa Dari Kampus Saya Untuk langsung Lanjutkan PhD disini Karena mereka Ada Istilahnya Apa ya Projek khusus Terkait dengan Blockchain Dan e-health Nah untuk Syarat itu Ada formulir Biasanya Nanti dari Kampus Biasanya Dari Websitenya Kita tinggal Mengisi Bisa kita Upload Selalu Online Atau Via Post Bisa Mereka Minta Motivation Letter Nanti disini Kita bisa Cerita tentang Impian Kita Kontribusi Dan mungkin Rencana-rencana Kita Nanti setelah Kita selesai Studi Dan paling penting Juga adalah Kita rencananya Memerisai tentang Apa sih Sebenarnya Cukup 5-10 halaman Teman-teman Tidak perlu Panjang Yang penting Nanti berhubungan Dengan Background Kita risetnya Mau apa sih Terus Literature Review Kita sudah Baca Beberapa Jurnal Atau Buku-buku Yang terkait Metode Yang akan Kita gunakan Dan mungkin Rencana riset Kisah Selain itu Jangan lupa Syarat bahasanya Kita juga Perlu Recommendation Letter Dari Mungkin Pimpinan Kator Atau Pembimbing Skripsi Makanya Sering-sering Kita kontak Dengan Pembimbing Skripsi Dulu Itu juga Cukup Penting CV kita Jangan lupa Karena Pastikan Mereka Akan Melihat Pengalapan Kerja Kita Nanti Mungkin Juga Prestasi Prestasi Kita Misalkan Nanti Teman-teman Misalkan Dalam Proses Sekolah Atau S1 Ini DITU Kegiatan Organisasi Kayak D-BEM Dan HIMTI Itu Juga Mempengaruhi Untuk Mencari Supervisor Juga Cukup Penting Bisa Buka Websitenya Lalu Coba Kita Kontakt Dengan Sopan Beberapa Tips Yang Mungkin Bisa Kita Sharing Disini Yang Paling Penting Tadi Saya Sampaikan Kunjungi Websitenya Lalu Perbanyak Informasi Luangkan Waktu Nah Yang Paling Penting Membuat Proposal Riset Kadang Ini Salah Satu Tricky Poin Dimana Kita Bingung Riset Mau Apa Ini Mungkin Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Nanti Baru Mulai Kuliah Satunya Atau Mungkin Mendekati Mengajikan Proposal Skripsi Kan Hal Sangat Menantang Apa Skripsi Kita Tesis Kita Disertasi Kita Dan Yang Paling Penting Kalau Bisa Kita Punya Teman Atau Kolega Minta Masukan Dari Mereka Saran Dan Kritik Untuk Proposal Ritual Kita Interesting Coba Cari Gambaran Yang Paling Penting Dari Kontribusi Riset Kita Nanti Sekarang Kita Coba Ngomongin Scholarship Ada List Scholarship Yang Ada Di Kanan Fulbright Ada LDP Pasti Ada Endeavor Ada Australian Scholarship Nanti Kita Boleh Cerita Ini Juga Beasiswa Dari Jepang Membuka Kuso Ada Euromanagement Kalau Untuk Sekolah Atau Kuliah Di Eropa Ada Juga Di Korea Ada Juga Beasiswa Turgi Dan Hampir Semuanya Ini Mungkin Hanya Satu Dua Saya Nggak Cobain Ini Semuanya Saya Jadi Kenapa Penting Karena Memang Karena Memang Biasi Itu Ibarat Buah Buah Mangga Di Pohon Buah Banyak Tapi Nggak Semua Orang Mau Dan Manjat Memutik Buah Tersebut Kata Mas Ahmad Fuadi Orang Banyak Yang Jalan Lewatin Buah 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 Enak Mangganya Enak Tapi Kalau Kita Nggak Ingin Mengambil Buah Nggak Akan Pernah Dapat Seperti Itu Ini Hanya Perumpamaan Cara Satu Dari Mas Ahmad Ini Penerima Bisa Full Break Sebelumnya Langkahnya Bagaimana Paling Penting Kita Cari Informasi Sebaik Banyaknya Follow Social Media Mungkin Bisa Gabung Komunitas Pemburu Biasiswa Konsultasi Dengan Agen Agen Ini Contohnya Misalkan Disini Saya Tunjukkan IDP Ini Salah Satu Agen Resmi Yang Ada Di Indonesia Yang Dia Bisa Membantu Kita Untuk Membantu Mencari Kampus Yang Cocok Buat Kita Di Luar Negeri Khususnya Di Australia Selain Itu Kita Bisa Kunjungi Pameran Studi Keluar Negeri Atau Seminar Seminar Biasiswa Dan Yang Penting Juga Kita Harus Relah Atau Kita Usahakan Cari Pengalaman Dari Teman Atau Senior Yang Pernah Studi Keluar Negeri Mungkin Momen Ini Salah Satunya Sarana Yang Kedua Adalah Ambil Keputusan Dan Bertindak Kita Mau Jurusan Apa Negara Dimana Lalu Kira-kira Kampus Mana Yang Paling Sesuai Dan Jangan Lupa Buatkan Plan A BC Jadi Ketika Plan A Kita Tidak Berhasil Ya Sudah Kenapa Tidak Dicoba Plan BC Dan Sekarang Sekarang Kalau Teman-teman Yang Sudah Selesai S1 Sudah Sudah Skripsi Mungkin Sudah Boleh Dan Jangan Lupa Sabar Nikmati Prosesnya Karena Ini Pasti Akan Panjang Dan Berliku Yang Berikutnya Adalah Siap Berkorban Kenapa Saya Bila Siap Berkorban Karena Kita Harus Mempersiapkan Waktu Kita Kita Butuh Informasi Membutuhkan Syarat Mencari Informasi Pengetahuan Kita Tentang Riset Kita Dan Jangan Lupa Mengasah Kemampuan Bahasa Ini Saya Coba Sharing Beberapa Upaya Yang Saya Lakukan Pada Saat Itu Untuk Bisa Meningkatkan IELTS IELTS Ini Salah Satu Syarat Bahasa Inggris Untuk Diterima Di Kampus Luar Negeri Khususnya Inggris Dan Australi Banyak Website Website Yang Teman Teman Bisa Coba Masuk Untuk Mencoba Tes IELTS Yang Kedua Biaya Sudah Pastikan Ketika Nanti Kita Tes Bahasa Inggris Tersebut Kita Akan Mengeluarkan Biaya Mungkin Ada Beberapa Kampus Khususnya Di Amerika Mereka Mempersyaratkan G-MED Semacam Tes Potensi Akademi Kalau Di Indonesia Dan Pendaftaran Kadang-kadang Ada Kampus Yang Minta Kirim Post Langsung Tapi Ada Cukup Dengan Online Selain Itu Biasanya Kita Keluar Negeri Paspor Sudah Pasti Kita Butuh Paspor Visa Perlu Dan Tes Kesehatan Untuk Kita Masuk Ke sana Jadi Nikmatin Prosesnya Setelah Kita Tahu Kita Coba Susun Strategi Buat Daftar Persyaratan Untuk LOA Tadi Buat Daftar Persyaratan Biasiswanya Lalu Lengkapi Dokumen Dokumen Sekali Nikmatin Aja Prosesnya Teman Teman Insyaallah Nanti Akan Sampai Di Sana Kok Yang Berikutnya Adalah Jaga Semangat Kenapa Karena Pasti Nanti Kita Akan Ketemu Sesuatu Yang Tidak Apa Ya Tidak Terduga Misalnya Kalau nanti Kampus Mono Aplikasi Kita Bagaimana Ya Coba Lagi Mungkin Desain Risetnya Kita Perlu Perbaiki Kita Coba Dekati Juga Mungkin Profesor Terlain Yang Mungkin Risetnya Lebih Cocok Dengan Kita Dan Sebagainya Kalau Boleh Sharing Saya Kalau Dulu Itu Saya Sempat Mendaftar Kurang-kurangnya 7 Kampus Saya Pernah Sharing Tadi Di Awal Jadi Ada Beberapa Kampus Yang Saya Kirim Email Semuanya Dengan Saya Cek Profesor Yang Kira-kira Cocok Saya Kirim Email Saya Tidak Masalah Tidak Perlu Maru Syukur Kalau Gimana Ya Lagi Coba Lagi Karena Penyedia Biasiswa Banyak Biasiswa A Biasiswa B Saya Boleh Cerita Lagi Kurang-kurangnya 7 Kali Saya Seleksi Biasiswa Baru Pada Akhirnya Saya Bisa Berangkat Sampai Sekarang Saya Sekolah Di Wolonggong Australia Sekarang Kalau Biasiswa Di Australia Seperti Apa Sejauh Yang Saya Tahu Saat Ini Kira-kira Kita Bisa Ada Dua Opsi Biasiswa Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Kuliah Di Australia Yang Pertama Biasiswa LPDP Dan Yang Kedua Biasiswa AS Kalau Biasiswa LPDP Saya Baru Saya Lihat Di Facebook Dua Tiga Hari Yang Lalu Di Awal Oktober Itu Baru Buka Lagi Terutama Untuk Biasiswa Untuk Kampus Utama Dunia 50 Melanjutkan Studinya Mungkin Bisa Memanfaatkan Biasiswa LPDP Ini Teman-teman Juga Bisa Untuk Daftar Biasiswa Master Atau Doktural Selanjutnya Ada Biasiswa AS Nanti Kita Sharing Sedikit Disini Karena Mungkin Saya Melanjutkan Studi Menggunakan Biasiswa LPDP Jika Saya Boleh Cerita Sedikit LPDP Itu Jadi Sebenarnya Pada Intinya SPDP Pendaftarannya Buka Sepanjang Tahun Tapi Ada Sedikit Perubahan Karena Memang Beberapa Hal Jadi Bisa Dibuka Dua Batch Mulai Tahun 2017 Lalu 2019 Mulai Setahun Sekali Baik Dalam Dan Luar Negeri Pada Intinya Ada Tiga Tahap Seleksi Administrasi Komputer Dan Substansi Ada Beberapa Jenis Biasiswa Ada Biasiswa Reguler Untuk S2 S3 Dalam Dan Luar Ada Biasiswa Afirmasi Ini Khususus Untuk PNS TNI Poli Peserta Olimpiade Dan Atlet Perpestasi Kalau Teman-teman Yang Udah On Going Mungkin Juga Bisa Ikuti Tesis Dan Disertasi Kalau Santri Juga Boleh Indonesia Timur Dan Riset Inovatif Komunen Biayanya Lengkap Dari Mulai Biaya Kuliahnya Biaya Hidup Tunjangan Keluarga Untuk S3 Biaya Buku Biaya Riset Sampai Tiket Pulang Pergi Dan Dan Bisa Dilihat Teman-teman Kalau Mau Lebih Lengkap Di Websiten LPDP Dan Jangan Lupa Buat Akunnya Di Sana Karena Ini Berhubungan Dengan Seleksi Administrasi Karena Kita Perlu Mengisi Formulir Ini Saya Screenshotkan Online Dari Pendaftaran Untuk Administrasinya Di Biasiswa LPDP Teman-teman Klik Di Sini Mulai Bikin Akunnya Saja Nanti Yang Perlu Kita Buat Mungkin Statement On Purpose Seribu Kata Kira-kira Kontribusi Yang Sedang Telah Yang Akan Dilakukan Untuk Masyarakat Teman-teman Maunya Seperti Apa Rencana Studi Teman-teman Kalau Mau Master Kira-kira Bidang Studi Matakulah Yang Cocok Buat Teman-teman Apa Kalau Doktoral Mungkin Teman-teman Bisa Milih Apa Ya Saya Mau Penelitian Tentang Apa Seperti Itu Dan Jangan Lupa Buru Terus Untuk Statement On Purpose Teman-teman Bisa Kaitkan Dengan Isu-isu Terkini Karena Itu Akan Penting Juga Tata Bahasanya Yang Positif Sebisa Mungkin Kita Juga Bisa Gunakan Referensi Akademik Karena Sitasi Ini Melatih Kita Untuk Apa Ya Di Dunia Akademik Terutama Untuk Master Dan PhD Itu Juga Cukup Penting Dan Ketika Teman-teman Mau Submit Tanya Lagi Ke Teman-teman Atau Kaka Orang Tua Atau Siapapun Teman-teman Eh Ini Udah Bagus Belum Sih Ini Udah Cocok Belum Sih Dan Seterusnya Dan Yang Paling Meting Adalah Be Yourself Jadi Diri Sendiri Ketika Menulis Esai Berikutnya Berbasis Komputernya Seleksinya TPA Soft Compotency Dan On the Spot Writing TPA Seperti Biasa Kurang Lebih Seperti Itu Saya Karena Setiap Tahun Akan Salu Berubah Tesnya Kalau Soft Competency Itu Nanti Kurang Lebih Apa Ya Pengen Tahu LPDP Value Dari Teman-teman Apakah Sesuai Dengan Nilai Yang Diangkat Oleh LPDP Baik Dari Sisi Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Dan Kesempurnaan Kalau On the Spot Writing Ini Temanya Itu Kadang-kadang Random Tapi Biasanya Berhubungan Dengan Isu Terkini Yang Nanti Misalkan Kan Baru Seleksi Biasi LPDP Bisa Jadi On the Spot Writing Tentang COVID-19 Misalnya Dan Sebagainya Kalau Substansi Ini Pertama Dari Verifikasi Dokumen Lalu Nanti Wawancara Biasanya Ini Tidak Mesti Biasanya Kurang Lebih 2-3 Ahli Di bidang Sesuai Jurusan Kita Dan Mungkin Nanti Ada Satu Psikolog Dan Yang Terakhir Jadi Kalau Teman-teman Pernah Ikut Format Penelitian Yang Namanya Fokus Group Discussion Itu Jadi Kayak Kita Mengumpul 10 Orang 7 Orang Atau 9 Orang Dalam Jumlah Genap Kita Bahas Itu Biasanya Nyebutnya Fokus Group Discussion Ini Sebaliknya Ini Leaderless Group Discussion Jadi Benar-benar Si Panitia Itu Memberikan Tema Tentang Apa Dikasih Waktu Sekian Menit Langsung Dibahas Tanpa Ada Brainstorming Di awal Jadi Disini Sangat Restricti Sebenarnya Kalau Untuk Wawancara Jangan Lupa Berdoa Relax Jujur Yakin Jelaskan Visi-misi Dengan Yakin Dan Yang Paling Tenang Kadang-kadang Mungkin Interviewernya Mencoba Bukan Nyerang Ini Bahasa Tanda Kutip Jadi Ketika Teman-teman Menyampaikan Sesuatu Ditanya Masa iya Begitu Misalnya Dengan Tenang Dijawab Dengan Sejujurnya Dan Apresiasi Ketika Kita Dikoreksi Mungkin Kita juga Bisa Menyampaikan Sedikit Argumen Namun Jangan lupa Dengan Bahasa Yang Sopan Dan Baik Kalau Lebih Teknis Mungkin Cerita Background Studi Kenapa Harus Di Sana Manfaatnya Bagi Indonesia Studinya Seperti Apa Mungkin Berhubungan Kegetan Sosial Pengalaman Organis Teman-teman Bisa Juga Cerita Tetang Keluarga Dan Seterusnya Itu Membantu Juga Untuk LGD Saya Cerita Di Awal Leaderless Topiknya Ini Biasanya Isu-isu Terkini Ada Covid Ujian Nasional Dan Seterusnya Yang Agak Sensitive Jadi Di Situ Panitia Melihat Bagaimana Teman-teman Bisa Mengatur Bersharing Bercerita Pendapat Teman-teman Tapi Tidak Berusaha Unggul Dalam Proses Dan Yang Paling Penting Dibutuhkan Solusi Seperti Itu Boleh Juga Teman-teman Kalau Menawarkan Jadi Moderator Jika Diperlukan Nah Berikutnya Biasiswa AS Jadi Kalau Biasiswa ASS Ini Dibuka Sejak Tahun 53 Dulu Namanya Kalau Saya Tidak Salah Awalnya Dari Aus 8 Sempat Berubah Jadi ADS Dan Sekarang Jadi AS Atau Australian Award Scholarship Sekarang Sudah Sekitar Hampir 1000 Aluni Ini Untuk Master Dan PCD Australia Di Awal Memang Tujuannya Untuk Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dan Australia Tapi Juga Ada Fokus Di Daerah Daerah Timur Indonesia Di Mereka Ada Dua Seleksi Administrasi Dan Wawancara Ada Juga Suruh Isi-isi Online Di Oasis Lebih Lengkapnya Teman-teman Bisa Lihat Di Websitenya Ini Saya Screenshot Aplikasi Oasis Di Web Sekarang Apa Sih Belajar Di Australia Ini Saya Kasih Pertama Ini Bendiranya Ini Kayak Word Cloud Jadi Kalau teman-teman Bisa Lihat Ini Bahasa Slangnya Inggris Australia Snack Arfu Arfu Artinya Afternoon Makas Itu Artinya McDonald Dan Yang Paling Saya Suka Itu Ini Idiom Jadi Orang Australia Terkenal Orangnya Santai Kalau Bahasa Anak Sekarang Santui Jadi No Worry Mait Itu Kalau Bahasa Inggris Foran Manya Bisa Berarti Don't Mention It Seperti Itu No Worry Semi Jadi Logat Mereka Agak Unik Ini Teman-teman Jadi Banyak Kampus Kampus Di Australia Dan Semua Kampus Ini Kualitasnya Saya Bisa Katakan Tidak Jauh Beda Ada Dari New South Wales Ada Beberapa Ada Di Kota Sydney Di Wolong Di Canberra Di Victoria Di Melbourne Juga Ada Di Perth Juga Ada Di Darwin Agak Dekat Dengan NTT Nusa Tenggara Timur Juga Ada Dan Queensland Misalkan Di Brisbane Dari Sekian Banyak Kampus Ini Ada Delapan Yang Terbaik Isilanya Mereka Nyebutnya Group Of Age Di Awalnya Sebenarnya Ini Delapan Kampus Yang Usianya Cukup Tua Ada UNSW Ada juga Melbourne Monash Di Melbourne Ada Queensland Di Brisbane Ada Western Australia Dan Adelaide Kenapa Wolongong Tidak Masuk Karena Wolongong Salah Satu Kampus Yang Cukup Baru Disini Usianya Belum Sampai 100 Tahun Jadi Belum Masuk Di Group Of Fake Ini Sekarang Pertanyaannya Wolongong Itu Dimana Teman Teman Bisa Lihat Disini Kota Sydney Kalau Misalkan Naik Kendaraan Misalnya Mobil Sekitar Sekitar Satu Setengah Jam Ada Juga Disini Kalau Naik Kereta Sekitar Satu Setengah Jam Jadi Itulah Wolongong Itu Adalah Kota Di Selatan Sydney Yang Apa Isilahnya Bisa Dijangkau Dengan Naik Kereta Satu Setengah Jam Ya Jakarta Bogor Teman Teman Nah Bagaimana PhD Live Disana Kita Bisa Cerita Disini Jadi Pada Intinya Salah Satu Kegiatan Yang Paling Dominan Itu Adalah Kita Punya Namanya Indonesian Student Association Ya PPIA Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Jadi Ini Kayak Wadah Membawai Teman Teman Pelajar Di Australia Jadi Bisa Mumpul Di Sana Masing-masing Negara Bagian Itu Punya Negara Bagian Dan Untuk Masing-masing Kampus Juga Ada Nah Kalau Saya Pribadi Di Wolongong Juga Ada PPIA Yaitu PPIA Wolongong Nah Khusus Kalau Untuk Kalau Untuk Postgraduate Atau Apa Ya Pasca Sarjana Kalau Bahasa Kita Di Wolongong Itu Khususnya Untuk Berkaitan Dengan Bidang IT Teman Teman Bisa Milih Ada Master Computer Science Juga Ada Health Informatik Master IT Ada ICT Advanced Dan Master Of IT Dari Strategic Management Kalau Untuk Yang Ini Cost Work Jadi Kuliah Selama 2 Tahun Satu Setengah Tahun Itu Full Cost Work Belajar Tanpa Riset Ada Juga Post Graduate Research Master Philosophy Untuk S2 Juga Ada Kalau Teman Teman Dari Lulus S1 Mau Langsung Berkaitan Dengan Riset Pake Master Philosophy Dulu Bisa Juga Pake Doctor Philosophy Ini Contohnya Saya boleh cerita Sedikit Masih Kelihatan Kalau Mau PhD Sebenarnya Kalau Teman Lulus S1 Bisa Dilihat Di Sini Setelah Lulus S1 Misalnya GPA Itu 3 Dari 4 Kurang Lebih Di Atas 3,0 Itu Teman Minat Langsung PhD Di Australia Atau Kalau Teman Belum PD Boleh Ngambil Cost Work Master Dulu Di Indonesia Juga Juga Boleh Jadi Ternyata Salah Satu Kelebihan Kuliah Di Australia Itu Kalau Teman Berani Yakin Dengan Riset Mau Disini Bisa Dari Langsung S1 Lulus 4 Tahun Itu Langsung PhD Juga Bisa Yang Mending Memonis Syarat Kalau Untuk Kampus Saya Khususnya Di School Saya Itu ILC Cukup 6,5 Nanti Kita Bisa Cari Lebih Banyak Kalau PhD Sebenarnya PhD Siapa Ya Ini Saya Tadi Sempat Nambah Sedikit Materinya Jadi Kadang Kadang Saya Nanya Apa Yang Saya Lakukan Saat Ini PhD Kadang Mungkin Kalau Mbak Kaut Teman Sangkatan Saya Lagi S3 Di Ui Program Ilmu Komputer S3 Jadi Sebenarnya Kalau Kita Bisa Cerita Pengetahuan Manusia Itu Kalau Dari SD Lalu Nanti Ke High School Sekolah Menengah Lalu Ketika Teman-teman Sekarang Lagi Yang Satu Sudah Mulai Ketemu Titik Nanti Kalau Sudah Mulai Master Sudah Mulai Mengerucut Teman-teman Sudah Mulai Senang Dengan Satu Riset Tentu Baca Terus Ketemu Titik Ter Ketemu Boundary Dari Pengetahuan Manusia Nah Disinilah Mulai Apa ya Kita Pengen Ngedorong Lingkaran Yang Udah Rigit Ini Agak Solid Ini Agak Berat Ketika Kita Bisa Ketemu Kecil Sekali Disini Ini Mungkin Tidak Kelihatan Kalau Di Teman-teman Inilah Yang Disebut PhD Ketika Teman-teman Bisa Diperbesar Disini Area Riset Yang Kita Dorong Sedikit Ini Dari Lingkaran Yang Besar Ini Itulah PhD Jadi PhD Itu Bisa Dibilang Cukup Dengan Kontribusi Kecil Tapi Dengan Hanya Sedikit Area Ini Yang Bisa Dibilang Saya Bisa Bilang Signifikan Dari Pengetahuan Di bidang Itu Itulah PhD Ini Saya Ambil Dari Math My 2012 Dari Websitenya Bisa Teman-teman Bisa Cek Di Sana Nah Kalau Bisa Cerita Tentang Khususnya Di PhD Saya Di UW Jadi Ada Dua Tipe Integrated Dan Full Research Bedanya Apa Kalau Integrated Itu Jadi Teman-teman Itu Empat Tahun Empat Tahun Itu Diwajipan Mengumpulkan 98 Credit Point Ini Sama Kayak SKS Teman-teman Nanti Di Awal Tahun Tahun Pertama Teman-teman Bisa Ngambil Kuliah Dan Maksimalnya Teman-teman Harus Dalam Waktu Lima Tahun Saya Ngambil Program Ini Kenapa Karena Alhamdulillah Saya Baru Bisa Diberi Kesempatan Untuk Belajar Di Luar Negeri Itu Pada S3 Ini Saya Ambil Ini Karena Saya Pengen Di Tahun Pertama Itu Saya Pengen merasakan pengalaman bagaimana ikut kelas dan belajar beberapa subjek yang berkaitan dengan riset saya, tapi kalau teman-teman sudah punya pengalaman yang baik bisa ambil langsung full riset jadi nanti langsung proposal dan tinggal menyelesaikan risetnya lalu kalau riset saya sebenarnya berhubungan dengan apa sih, jadi saya kan teman-teman sekolahnya di sini ya, School of Computing and IT di University of St. Bolongong jadi intinya itu dia schoolnya itu berhubungan dengan computing, technical, dan IT secara lebih general makanya kan di sini ada kriptografi, ada artificial intelligence dan image processing, ada juga software engineering kalau teman-teman berminat dan juga misalkan teman-teman yang kalau kayak saya, saya kurang jago coding misalnya ya, kurang terlalu suka dengan yang technical sekali, bisa juga ngambil di information system dan application nah disinilah saya risetnya nah dari sini dari 4 atau 5 area ini dibagi menjadi 5 center atau istilahnya group riset lah ada dari decision system ada cyber security dan kriptologi ada big data ada persuasi teknologi dan digital transformation kalau kriptografi, cyber security teman-teman tahu berhubungan dengan security di dunia maya big data juga sekarang sedang in di Indonesia kalau teman-teman suka di sana bisa ambil nah di dua dua grup riset terakhir ini dia lebih berhubungan dengan lebih general IT atau information system kalau di persuasi teknologi itu lebih banyak aplikasi yang berkaitan dengan apa ya misalnya artificial intelligence dan seterusnya kalau saya tergabung di digital transformation jadi kalau digital transformation kan itu intinya adalah apa sih ya bagaimana mendorong transformasi digital pada kehidupan manusia ya pasti kan berhubungan dengan perangkat digital kan ya berhubungan dengan pengembangan hidup manusia ya intinya adalah membuat hidup lebih baik lah gitu ada beberapa area penting kita bisa melalui aplikasi yang smart ya smart application ini artinya bisa web-based atau bisa mobile-based dan seterusnya gitu bisa juga berhubungan dengan e-learning dan e-help e-commerce juga masuk di sini karena berkaitan dengan riset saya nah sebenarnya digital transformation itu apa sih jadi sebenarnya kan ini sebuah proses ya proses yang berhubungan dengan evolusi dari bisnis dari organisasinya juga gitu intinya adalah bagaimana bisa memanfaatkan teknologi digital ke arah yang lebih positif ke arah yang lebih positif gitu karena intinya kan untuk efisiensi dan pada akhirnya nanti ya dengan platform itulah baik bisnis atau organisasi dan sebagainya dari kehidupan itu bisa lebih baik lalu di Indonesia seperti apa kemarin saya sempat baca sedikit dari Pak Cahyadi jadi ternyata yang paling yang paling dominan di Indonesia itu digital transformation itu ada di sosial dan teknologi sosial media teman-teman tahu kan sekarang platformnya itu Instagram, Facebook dan sebagainya itu sangat kuat untuk bisa bahkan untuk bisa sharing thought dan pemikiran kita juga di sosial media itu bisa terus juga public service secara digital juga kan teman-teman sekarang udah banyak smart city di beberapa kota misalnya di Jakarta ada di Bandung dan sebagainya juga sudah mengarah ke sana dan yang paling penting juga urban life ya jadi kita teman-teman kan kalau mau kemana pasti butuhnya Google Maps apa-apa nanti kita pasti butuhnya platform dan HP dan sebagainya dampaknya dengan ekonomi udah pasti kebutuhan kita untuk bisa konsumsi lebih banyak nanti juga ada muncul-muncul entrepreneurship baru secara digital akhirnya juga mengarah kepada ekonomi digital salah satunya adalah e-commerce dan marketplace yang mulai berkembang di Indonesia dan juga beberapa sektor informal nih kan kita belum kepikiran pada saat itu ya kalau ojek itu ternyata bisa dibuatkan platform loh dengan ojek yang sekarang sudah masif sekali nah peran government apa nih sekarang peran government saya coba sarikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri beberapa waktu yang lalu apa namanya ada tiga step utama gitu ada tiga step utama yang paling penting yaitu dari digitization jadi bagaimana konten-konten itu diarahkan ke digital misalkan di scan jadi PDF dan sebagainya itu di dunia perkantoran atau mungkin di dunia kampus mungkin di TI UIN mungkin juga sudah mengarah ke sana kan semua cara menyampaikan sudah kirim materi lewat PDF misalnya kalau dulu kan kalau saya saya waktu masih kuliah sempat tuh masih ngerasakan kuliah pakai apa namanya OHP gitu nggak selalu pakai powerpoint di komputer gitu teman-teman mungkin sekarang udah nggak merasakan ya gitu jadi inilah proses yang sedang diikuti lalu setelah itu digitalization gitu ini sudah mulai menggunakan aplikasi IT nih contohnya ya e-commerce kita udah pasti gunakannya dan marketplace ya dan mungkin beberapa platform digital lain yang berkaitan dengan ini juga kita udah pakai ketika semua ekosistem itu sudah berjalan ya insya Allah saya yakin apa ya transformasi digital itu udah terjadi di Indonesia mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat nah peran pemerintah tadi dari sampaikan oleh Pak Joni Plate Pak Menteri itu ada empat nih yang paling penting nih yang diakselerasi nih dari infrastrukturnya dengan program Palaparing yang meng-cover broadband untuk seluruh Indonesia ini juga berkaitan langsung dengan riset saya bagaimana juga membangun digital ekosistemnya salah satunya juga ini dengan program UKM Go Online kalau teman-teman tahu ya yang ini masif membantu UKM di seluruh Indonesia untuk bisa engage atau menggunakan marketplace agar mereka bisa expand dari bisnisnya dan juga meningkatkan kapasitas mereka digital talent ini juga paling penting juga sih jadi bagaimana membangun orangnya gitu kalau nggak salah kemarin TI juga maksudnya dari Prodi TI WIN juga udah mulai ikut kolaborasi dengan digital talent scholarship yang digawangi oleh badan lidbang.com.info itu juga salah satu cara untuk bisa meningkatkan kapasitas SDM Indonesia dan yang paling penting adalah ya aturannya dan kolaborasinya gitu nah posisi dari penelitian saya apa sih gitu kalau saya boleh sharing sedikit disini apa ya saya berangkat dari kalau teman-teman mungkin pernah baca itu roadmap e-commerce Indonesia itu dari 2017 ke 2019 kan ada berapa delapan area ya dari sisi funding pajak proteksi consumer pendidikan ada dari panditianya mereka untuk berkolaborasi keamanan cyber logis dan infrastruktur dan saya lihat bagaimana pembangunan di daerah rural kira-kira ada comparisonnya enggak dengan literatur ada gapnya enggak gitu karena kan kita berhubungan dengan mengejar bagaimana mereduksi digital divide atau kesenjangan digital gitu kan ada beberapa daerah di sana yang bahkan mereka untuk tahu marketplace atau e-commerce saja mungkin masih sulit begitu nah dengan adanya leverage dari program national movement SME Go Online inilah saya berangkat untuk membangun theoretical framework dan mengetes hipotesis dari penelitian saya ada beberapa yang sudah saya temukan ya faktor-faktornya dan implikasinya untuk Indonesia saya juga ketemu JEP-nya sudah saya sampaikan di beberapa konferensi ini beberapa tema yang bisa saya dapatkan yang saya lingkari ini beberapa cukup krusial dari infrastruktur security bagaimana frameworknya bagaimana user menerimanya gitu kalau kita ngomong di kota-kota besar kayak kita tinggal di Jakarta atau Jabotabek mungkin orang sudah mudah gitu mengetahui tentang adopsi teknologi bagaimana dengan di Papua misalnya dan juga bagaimana stakeholder supportnya kadang-kadang kalau misalkan kita bicara e-commerce luas ya dari sisi suppliernya pelaku UKM-nya dan seterusnya lalu juga untuk strategi pengembangan daerah ruralnya saya juga nemu beberapa aspek dari sisi funding pendidikan logistik community investasi dan framework dan salah satu yang paling penting adalah bagaimana membuat framework yang baik untuk daerah rural ya seperti itu ini beberapa hal yang Alhamdulillah mungkin bisa saya catatkan achievementnya saya sudah ikut konferensi di Pacis saya cerita tentang faktor-faktor yang dominan dan ada hubungan Indonesia saya juga cerita tentang gaps-nya di konferensi lainnya saya juga dari situ alanya juga belajar jadi reviewer terus ini yang paling ini sih dari sini terus saya proposal penelitian harus mulai melaporkan report penelitian saya seperti apa ternyata saya baru sampai minor revision satu paper dari case study saya tau gak teman-teman ini butuh waktu sekitar setahun untuk baru sampai minor revision dari case study paper saya ini saya udah ngalamin dua rejection dari jurnal lainnya bahkan sempat juga satu major revision jadi ya PhD itu sebenarnya challenging juga sih gimana dengan life di Australia jadi kalau tadi saya sedikit agak berat jangan khawatir teman-teman jadi kehidupan di Australia itu apalagi negara Australia kan tadi saya sempat bilang ya mereka pola orang-orangnya itu santai jadi ya alhamdulillah saya juga bisa merasakan ya hidup lah di Australia saya juga ikut kumpul teman-teman ini pada tahun 2019 sempat pas apa namanya serah terima PPIA dari pengurus kami ke pengurus sebelumnya ini acara barbecue ya juga ini juga sempat ikut ngeramen 17-an sempat naik sepeda saya juga suka naik sepeda ini main badminton bareng sama teman-teman gitu dan jangan lupa kan kita muslim ya alhamdulillah jadi teman-teman disini juga kita punya komunitas pengajian namanya Indonesia Ilawara Muslim Society dan puji syukur alhamdulillahnya juga masjid di kampus juga ada ini juga ini kalau teman-teman enggak mungkin ini kalau tahu ini ada Ustadz Bendri nih kita undang juga di kebetulan pas lagi ke Sydney kemarin kita undang untuk main kesini untuk cerita sharing tentang apa ya tentang parenting seperti itu untuk makan di kampus juga banyak tempat-tempat halalnya ada kalau suka mau makanan India ini makanan Turki ini kayak kebab sushi kalau misalkan mau suka makanan Jepang juga ada disini nah tadi sempat saya singgung di awal tempat sholat di Alhamdulillah Wolonggong itu saya boleh cerita salah satu dari sedikit kampus di Australia yang menyediakan masjid atau musola di dalam kampusnya gitu Alhamdulillah jadi sampai sekarang masih berdiri jadi Wolonggong maknanya kenapa saya pilih ini karena ini gitu dan juga di kota Wolonggong ini juga ada satu masjid yang saya bilang cuma lima menit dari tempat saya tinggal atau kalau mau naik sepeda ya cuma satu menit jadi Alhamdulillah jadi kalau mau tetap merasakan sholat jamaah bisa datang kesini tempat jalan-jalan Wolonggong itu kota yang unik kota yang dekat pantai ini pantainya kota Wolonggong ini ada mercecuar disana ini salah satu spot yang paling indah buat foto-foto ada juga tempat wisata disini Anantian Temple ada juga ternyata Wolonggong itu selain dekat pantai ini kelihatan teman-teman dekat juga gunung ini tempat ini Monkera lookout ini salah satu favorit saya untuk misalkan mau apa ya melepaskan penat teman-teman tinggal berdiri disini terus melihat indahnya kota Wolonggong ini kota Wolonggong teman-teman bisa sampai melihat pantainya lautnya ini disini dan juga disini ada danau ilawara salah satu hal positif lain dari kota Wolonggong adalah ada free bus shuttle-nya ada ada bus gratisnya dari dia muter-muter gitu di kota Wolonggong sampai dia melewati kampusnya disini jadi kalau saya dari rumah saya sekitar rumahnya itu sekitar disini nih teman-teman kalau mau naik bus ke kampus tinggal ke halte dua halte sampai Masya Allah jadi nikmat banget gitu mungkin itu teman-teman mungkin setelah ini kita bisa diskusi terima kasih saya serahkan ke Mas Rian oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke alhamdulillah makasih banyak ya kak tadi materi yang sangat luar biasa yang alhamdulillah bisa kita dapatkan oke selanjutnya kita bakal buka sesi tanya jawab oke bagi teman-teman semua ada yang mau bertanya saya stop share dulu ya oke kak mungkin bagi yang mungkin kita buka tiga pertanyaan dulu aja kali kak ya jadi nanti kalau misalnya memang ada waktu buat menjawab lagi baru kita buka pertanyaannya lagi oke untuk tiga pertanyaan pertama apakah ada yang ingin bertanya oke saya awali kak Rian oke boleh ibu biar nanti yang lain nih masih pada malu-malu kayaknya kena hujan juga ini tadi jadi pada kedinginan ya oke selamat siang kak Pak Riza selamat siang bu oke apa namanya tadi kan udah banyak banget ya sharing apa namanya terkait persiapan sampai ke peluang-peluang dan juga cara-cara tipnya gitu ya nah kalau bagi yang S1 lebih dulu nih kak kan ini adek-adekmu nih gitu kan apa namanya mau paling tidak masternya gitu kan karena sudah di win sekarang nah gimana untuk meraih nih biar bisa dari sekarang nih masih semester 1 kira-kira apa nih menurut kakak yang perlu dipersiapkan ya itu satu nah yang kedua peluang kalau hidup di sana kak bagi yang master ini adakah gak peluang-peluang untuk mencari tambahan kalau kak Farijal alhamdulillah enak kan mungkin sama yang lain dapat biar siswa gitu nah bagi yang enggak gimana kak gitu kan apa yang bisa dilakukan di sana karena apa namanya untuk hidup untuk kebutuhan kuliah mengatur waktu dan sebagainya nah itu coba kak ya terima kasih Bu Harin ini pancingan yang sangat bagus nih sebetulnya buat teman-teman tadi mungkin teman-teman ketika momen saya cerita tentang apa namanya program postgraduate di kampus saya kan saya sempat sedikit kasih clue tuh bahwa sebenarnya kalau dari S1 mau langsung PhD tuh bisa dengan syarat minimal IP-nya di atas 3 jadi sebenarnya kalau teman-teman berniat mau loncat sebenarnya dikasih kesempatan tuh Bahari ini tapi kalau memang mau master dulu tadi ada beberapa pilihannya ada master IT ada master computer science kalau yang agak lebih teknikal software engineering tadi gitu tapi kalau yang kalau yang kurang suka atau kurang apa dengan coding misalnya ya jujur saya pribadi bukannya enggak mau tapi memang enggak mungkin enggak bakat kalau ya mungkin kau atau batera tahu deh kalau dari teman-teman sangkatan saya tuh saya enggak bakat di coding makanya dulu skripsi saya pun hanya mendevelop web service di BPPT pada saat itu boleh tuh milih kalau yang gak suka coding itu boleh information system jadi risetnya itu lebih view-nya lebih apa ya lebih general bagaimana IS di Indonesia atau di riset terkaitnya gitu jadi berhubungan dengan adopsi teknologi untuk social impact-nya dan sebagainya gitu mungkin seperti itu nah terus kira-kira bagaimana nih triknya nih kalau yang baru mulai kuliah mungkin ya saran saya ya semangat fokus fokus studinya begitu ikuti prosesnya atau apa ya namanya ya mata kuliah-mata kuliah yang teman-teman pilih gitu jadi gak usah khawatir kalau memang suka teman-teman berhubungan dengan lebih teknis IT computer science-nya jalani itu karena juga ada peluang di sana tapi kalau teman-teman yang memang di prodite ini nanti arahnya memang mau agak lebih agak lebih social impact kayak saya juga bisa begitu yang penting disemangatin IP-nya kalau bisa ditahan di atas 3 gitu dan gak usah khawatir kalau teman-teman saya boleh cerita sedikit dulu pada saat saya kuliah dari 2004-2009 di UIN saya dari semester 3 itu saya udah aktif di organisasi Buar ini dan teman-teman semuanya saya ikut BEM bahkan pada tahun 2017 maaf 2007 itu saya sempat gak sengaja kepilih jadi ketua BEM pada saat itu selama setahun dan Alhamdulillah saya lulus tepat waktu lah kurang lebih lah karena hanya pada saat itu tanda kutip menunggu jadwal sidang yang menyidangkan Buar ini pada saat itu kan jadi harusnya tadinya mau apa akhirnya sempat mundur begitu jadi organisasi insya Allah tidak akan mengganggu teman-teman jadi belajar di kelasnya tapi jangan lupa berorganisasi karena dengan organisasi itulah teman-teman bisa mendapatkan semacam pengetahuan yang kita gak dapatkan di bangku kuliah sharing dengan teman-teman dan mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini nih ini kan penting juga buat pengalaman teman-teman ya gimana nanti mulai kerja kalau mau langsung kalau mau langsung kerja juga insya Allah sekarang kayaknya jauh lebih mudah ya karena semuanya sudah bisa dengan online dengan berbagai portal portal pencari kerja kayak Jobstrip dan Jobdb itu ya kalau saya dulu ya jadi sepertinya mudah-mudahan itu teman-teman terus terkait dengan biasiswa kalau misalkan mau kuliah di luar negeri sih saran saya yang pertama sebetulnya tetap diusahakan dapat biasiswa Ibu Arini dan teman-teman karena kalau memang tidak dengan biasiswa saya tidak bisa bohong itu akan sangat berat karena kan teman-teman harus nyari uang harus kuliah dan sebagainya gitu gak usah khawatir TI UIN itu kampus apa namanya jurusan yang keren kok kayak Mbak Kaut disini Mas Batra tuh udah banyak-banyak orang-orang yang sukses lah dari lulusan TI UIN yang sudah berhasil gitu jadi teman-teman yakin tetap semangat insya Allah akan dapat biasiswanya itu kalaupun tidak ya insya Allah nanti ada caranya gitu udah saya juga boleh cerita nih salah satu positifnya dari kuliah di Australia adalah teman-teman itu dikasih izin untuk kerja tapi casual ya bukan full time kayak misalnya saya kalau misalkan PhD itu dari visanya itu maksimal per minggu 20 jam bisa kerja casual kerjanya ya bisa jadi apa ya istilahnya ya bantu di restoran gitu delivery atau misalnya yang lain gitu teman-teman jago masak juga disini beberapa ada tuh kan ada warga Indonesia yang tinggal di Olonggong dia buka toko buka restoran Bali gitu akhirnya yaudah ngerakut teman-teman teman-teman saya untuk jadi chef disana eh bukan chef benerannya siapa membantu masak lah istilahnya itu lumayan tuh dan itu diperbolehkan oleh pemerintah sini 20 jam per minggu jadi ya itu sih bu saran saya jadi diusahakan dapat beasiswa itu akan sangat berat kalau tidak ada beasiswa kecuali ada beasiswa dari orang tua insya Allah nanti kalau teman-teman setelah forum ini masih mau lanjut mungkin dari HIMTI ya HIMTI nanti bisa dibuatkan grup ya diguatkan grup apa scholarship hunter atau apalah gitu saya berkenan untuk gabung disitu kita sharing banget sharing lebih lebih dalam lagi pengalaman-pengalamannya atau gimana gitu insya Allah gak usah khawatir teman-teman semangat oke makasih Kak Farizal ya Rian dan kawan-kawan mungkin bisa dieksekusi lagi ya next plan-nya nih tawaran dari Kak Farizal gitu kan jadi biar lebih bisa lebih apa menggerger gitu ya oke silahkan silahkan boleh ikutan tanya enggak boleh Bu Farma boleh ya oke silahkan Bu aduh luar biasa ya Pak Farizal nih saya bangga nih memang kayak ini ini ya pasti disini juga banyak alumni-alumni yang lain yang luar biasa pertanyaan pertama udah nikah belum Kak Farizal sudah Bu Alhamdulillah alhamdulillah padahal mau saya tawarin sebuah SDM saya ini saya punya banyak sudah Bu anak saya udah kelas 4 SD Bu oh Alhamdulillah ikut ke sana atau sempat diajak main tapi karena memang ibunya juga lagi nyelesaikan S3 di UI di Biomani jadi jadi perjuangan Bu kalau boleh cerita curhat dikit jadi saya seleksi Biasiswa LPDP bareng sama istri ya awalnya itu sebenarnya sama-sama daftar dalam negeri itu tapi terus berikutnya pas kesempatan pertama istri saya udah lolos duluan LPDP tinggal mulai sekolah lah saya seleksi pertama tadi kan saya cerita LPDP saya dua kali yang pertama itu saya sempat gak berhasil yang kedua saya sekalian aja dalam negeri aja gak bisa saya udah lah sekalian daftar Biasiswa di luar negeri gitu mungkin Pak Imam saya ingat betul sedikit banyak tahu cerita saya ketika waktu dalam negeri ke luar negeri itu deh karena saya juga sempat minta rekomendasi beliau juga waktu itu diskusi dengan Pak Imam jadi ya pada akhirnya saya sekolah disini istri saya disana jadi sama-sama S3 dan LDR ini ibu nah itu tapi itu yang mungkin intinya ya saya dari nikahnya ngikutin terus ini ibu nikahnya juga dateng dari skripsi dari skripsi jadi nikah itu tidak menghalangi ya barangkali pertanyaan saya Kak Fariza ketika memutuskan ini yang saya tahu ya alumni-alumite ini kan tanda petik yang laku keras ya orang gampang lah mencari kerja gitu ya kadang denger-dengar cerita bukannya ini bukan apa bisa matok harga gitu wani piro gitu ya nah yang kemudian membulatkan tekat Kak Fariza gitu ya untuk mengambil sekolah nunggu gitu ya sebelum apa berkarya karena karir itu kan harap apa rupiah-rupiah itu kan juga memanggil gitu ya apalagi sudah berkeluarga ini pasti bagus sekali nih ininya nih visinya dan catatkan buat semua ini ya mahasiswa yang ada disini sekali lagi saya menemukan atau membuktikan bahwa aktivis itu memang ini unggul nih tadi Kak Fariza bilang sempat jadi ketua BEM nah saya bisa membuktikan nih disini aktivis-aktivis Hinti yang ada disini nanti juga insya Allah jadi orang-orang yang sukses karena memang di organisasi itu ditempa hal-hal yang yang kalau kita bahasa ininya soft skill ya yang di perkuliahan gak dapet dan itu di apa di dunia kerja dan di dunia nyata itu lebih dibutuhkan ini bukti nyata nih saya selalu kebetulan wadik tiga juga saya selalu mengatakan kepada aktivis-aktivis bahwa saya takut beraktivitas kalian gak akan deo atau gak akan ketinggalan dengan aktif justru yang anak-anak yang aktif itu malah anak-anak yang ya tidak nomor satu tapi nomor dua nomor tiga tapi tidak di belakang gitu di atas rata-rata biasanya jadi apa Kak Fahriza yang membulatkan tekad mau sekolah dulu gitu ya daripada cari duit dulu gitu kira-kira apa sebenarnya sih kalau boleh jujur bareng Bu karena waktu saya lulus S1 2009 itu kan saya memang langsung tuh apply saya bikin apa ya namanya lamaran gitu di satu dua halaman agak breaking sedikit lah membanggarkan diri sendiri nih saya udah lulus S1 tepat waktu pernah organisasi gitu saya lamar ke berbagai perusahaan IT di Jakarta gitu ya alhamdulillah sekitar dua tiga bulan ada panggilan kerja jadi engineer di PT Sandoz Indonesia itu tapi mungkin pada saat itu ya dorongan orang tua juga gitu coba deh sambil daftar PNS pada saat itu ya siapa tau kan kalau istilah istilah apa orang tua kan kalau dengan udah masuk PNS kan apa istilahnya kehidupan lebih dijamin lah ya tapi ya mungkin sekarang tidak sepertinya benar tapi ya saya ikuti ucapan dari ibu saya saya ikuti itu saya daftar Alhamdulillah di akhir 2009 saya diterima di Kominfo bareng banget dengan bakaut itu kita masuk di Litbang dari situlah kan kalau di Litbang ya bu ya suasana kerja di Litbang itu kan teman-teman Litbang kan penelitian dan pengembangan gitu ya jadi salah satu hal yang paling utama kan apa ya daya-daya untuk critical thinking-nya critical thinking terus juga Litbang itu kan semacam kayak lembaga think-tank ya bagaimana berpikir ke depan untuk kementerian untuk kebijakan gitu akhirnya ya salah satu yang mendorong saya disitu ya kenapa sih pengen sekolah lagi gitu S3 di dimana gitu sebenarnya pada saat itu saya pengennya S3-nya di di luar negerinya itu di negara jauh sih di Inggris dan sebagainya gitu tapi sempat akhirnya sempat down karena belum berhasil-berhasil jadi ketika down itu teman-teman gak usah khawatir itu proses kehidupan jadi ya tapi kalau sudah down bangkit lagi aja yang paling penting jadi jangan beranggapan ini seorang Fahrizal itu selalu semangat enggak jadi itu manusiawi tapi ketika bagaimana kita down-nya itu ya tadi balik lagi bu ya karena Elite Bank itu ya akhirnya tadi cobalah apply beasiswa cari kapus dan sebagainya gitu karena kadang kan kita perlu apa ya update pengetahuan gitu tapi kalau teman-teman yang memang mau fokusnya enggak di riset sih ya saya tidak menyarankan untuk kuliah sampai S3 sih karena kalau sempat saya baca sharingan di di grup sebelah gitu kalau mau cukup dengan kapasitas yang agak lebih unggul di dunia kerjanya cukup dengan master gitu juga cukup gitu karena beberapa hal master itu karena kan tadi saya sempat sharing sedikit tuh ya bu yang lingkaran itu bu ya jadi kalau bachelor itu kita ketemu tuh lingkaran hijaunya nanti kalau udah master ketika teman-teman memang udah suka banget di computer science-nya kita ambil sedikit aja biar kita jadi punya nilai unggul di situ yang akan membantu kita untuk ada di apa ya posisi yang lebih baik di dunia pekerjaan atau di kantor kita kita punya nilai lebih untuk bisa bermanfaat gitu tidak hanya untuk organisasi di kantor tapi juga untuk di luar kantornya itu sih bu hebat 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 makasih info ini mudah-mudahan yang lain termotivasi ini muncul Pak Rizal Pak Rizal berikutnya dari FSD makasih Pak Rizal amin 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 doanya Bu Adek makasih banyak Ibu Adek Ibu Fahma yang telah menyampaikan pertanyaannya selanjutnya kita buka lagi terus buka pertanyaan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan bisa berbicara atau mungkin kalau misalnya emang sinyalnya kurang baik bisa ditulis di kolom chat ada lagi yang mau bertanya ya silahkan ditulis di sini saya kembali lagi karena sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman teman-teman yang baru masuk 2020 mudah-mudahan masuk TIUIN itu bukan anggapannya kecelakaan jangan mungkin ada yang pilihan pertamanya di UI TB atau cuma dipilih jadi masuk UI itu jangan insya Allah ini kodarullah udah jalannya Allah buat teman-teman TIUIN semangat jadikan motivasi terus ya di proses belajar kalian 4 tahun itu yang paling penting adalah sih jadi yang terbaik untuk diri sendiri gitu jangan berpikir jadi yang terbaik untuk orang lain dulu jadi ketika kita jadi yang terbaik dulu disendiri kan itu motivasi bagaimana kita ketika mungkin di dunia perkuliahan masuk ke kelas diusahakan kita jangan sampai apa namanya terlambat misalnya gitu dan sebagainya gitu dengan kita bisa menjaga motivasi itu insya Allah semangat untuk terus belajarnya itu gak akan pupus gitu insya Allah bener banget bener banget soalnya kalau menurut saya sekarang itu sudah bukan lagi jamannya kita milih-milih kampus mau kuliah di mana atau mungkin merasa menyesal karena bukan lagi jamannya kita ingin dibesarkan oleh nama kampus tapi sudah jamannya bahwa kita yang membesarkan nama kampus dengan nama kita sendiri gitu kan oke ada yang ingin bertanya dari teman-teman semua tadi kita udah bahas tentang LPDP tentang beasiswa-beasiswa yang lainnya terus juga tentang LOA kehidupan di Australia terus juga digital transformation mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dari saya deh kak sepertinya kan kakak punya apa namanya pengalaman yang cukup banyak di bidang beasiswa ya kak ya kalau pada saat kakak S1 kakak sempat apply beasiswa juga gak juga gak kak biasanya beasiswa di dalam kampus ataupun di luar kampus gitu kalau gak salah saya sempat apply apa beasiswanya itu saya lupa yaudah 2004 hampir 20 tahun yang lalu sih tapi memang pada saat itu beasiswa orang tua dulu buat masuk UIN jadi Alhamdulillah kas bantuan orang tua saya bisa sekolah di UIN oh iya iya banyak kok beasiswa saya gak tau ya kalau dulu ada beasiswa mahasiswa berprestasi begitu buat teman-teman ongoing waktu S1 waktu itu saya soalnya gak salah ikut daftar yang dibantu oleh maksudnya dibantu itu diselenggarakan oleh fakultas kalau gak salah ya pernah dapet sekali saya lupa cuma nama beasiswanya apa DIPA atau apa saya lupa mohon-mohon dikoreksi mungkin kalau Bapak Ibu dosen gitu jadi teman-teman gak usah khawatir kalau untuk ongoing apa namanya dulu ada bidik misi ada beasiswa bidik misi saya kalau gak salah beasiswa santri kalau teman-teman memang dulu waktu SMA-nya atau alihahnya di pesantren juga bisa apply disitu saya cerita dikit jadi selain saya sekolah kuliah gitu saya juga ikut di organisasi di BEM saya juga itu-itu udah mulai ini teman-teman pada saat itu lagi rame juga jadi guru privat saya guru privat bahasa Inggris kalau gak salah bahasa Inggris sama IPA ada salah satu anak di Jakarta Selatan saya lupa SMA mana itu jadi pulang kuliah pulang kuliah dalam seminggu itu dua hari saya ngolesin dia privat bahasa Inggris dan IPA nah dari situ juga lumayan tuh buat tambahan uang sakut bantu orang tua juga buat minimal buat kita jajan jadi gak minta orang tua diupayakan aja teman-teman insya Allah dari organisasi juga kadang kan ini nih dari BEM tuh kita ikut kegiatan ngadakan program apa misalnya ya aduh saya lupa yang berkaitan dengan misalkan fundraising dan sebagainya gitu itu kan juga kita bisa ngebantu teman-teman yang mungkin tanda kutip perlu apa ya bantuan misalnya seperti itu insya Allah dengan kita berkolaborasi bisa lebih bermanfaat untuk bersama keren banget ya Kak maksudnya Kak Farhizal itu selain aktif di organisasi tapi juga aktif menjadi guru tapi dalam sejati akademik juga tetap on time lulusnya lulus on time keren banget Kak oke sekali lagi ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua mungkin dari dosen atau kakak-kakak alumni atau teman-teman yang masih menjadi mahasiswa kita sekaligus satu rahmi nih dengan kakak-kakak kita ya mungkin jarang jarang bisa ketemu jadi mumpung bisa ketemu kita harus manfaatkan ini teman-teman itu Mbak Kaut boleh sharing juga mungkin Mas Batra itu halo Kak Kaut halo Kak Bahtra salam kenal itu pernah ketemu sama Mbak Kaut itu pas makrab akadem saya ah iya saya dateng halo Kak Bahtra halo apa kabar Kak sehat semuanya oke ya yang mana-mana Kak Bahtra sehat ya sekarang Kak Bahtra sehat enak dua oke 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 adalah yang mau bertanya lagi teman-teman ya mungkin itu Mas Rian dibuatkan grup aja kalau yang teman-teman udah mulai ada niat untuk melanjutin kuliah di Australia gitu melalui Hinti boleh saya nanti ikut kita cerita bareng-bareng disana Insya Allah oke Kak nanti saya rekomendasikan ke ketua Hintinya oke terima kasih banyak ya Kak Kak saya boleh bertanya oh boleh-boleh tapi di luar biaya siswa gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa oke ya Assalamualaikum saya mau bertanya nih sama Pak Pak Rizal tadi kan di slide-nya itu menyinggung sedikit tentang digital ekosistem ya dan bisa kita lihat sekarang tuh setiap aspek dalam kehidupan kita tuh udah ada kaitannya lah dengan sistem komputer gitu jadi pertanyaan saya gimana sih cara kita tuh supaya bisa menggunakan teknologi itu dengan baik dan tidak dalam tanda kutip kita yang digunakan oleh teknologi gitu Kak terima kasih oke kak mungkin bisa dijawab tuh kak ya makasih mas Adam ya memang aplikasi IT perkembangan IT itu kita gak bisa menghindar ya itu udah pasti karena memang sudah prosesnya ke arah ke sana dan banyak sisi positif yang bisa kita rasakan dengan semakin berkembangnya teknologi digital di saat ini gitu kalau tadi Mas Adam tanya gimana sih kita bisa memanage lah ya dalam penggunaannya pada intinya sih sebenarnya ini juga salah satu tugas dari kementerian kami kementerian saya Mas Adam saya Mbak Kau teman-teman yang lain di Litbang dan juga teman-teman di kantor itu bagaimana memberikan awareness nih dari sisi penggunaannya dari sisi pemanfaatannya agar lebih bermanfaat kita ada beberapa banyak program nih contohnya misalkan si berkreasi jadi Kominfo ini kantor saya mengumpulkan teman-teman apa istilahnya ya selebgram selebgram atau apa influencer bahasa kerennya influencer untuk bisa untuk turut gabung ngasih pemahaman lah ya literate digital literacy ke teman-teman ke warga Indonesia karena kan tadi awareness bagaimana menggunakan teknologi biar benar itu penting ya karena apa sih yang bermanfaat apa yang tidak apa yang positif apa yang kurang baik disitulah peran dari si berkreasi karena kalau misalkan hanya kok pemerintah saja yang bergerak saya pikir sih saya pribadi berpendapat tugasnya akan sangat berat makanya disitulah peran apa namanya kita semua untuk bisa aware yang paling penting sebenarnya kita paham bahwa semuanya ada dua sisi mata uang mas Adam semuanya kan gak cuma teknologi pasti ada dua sisi mata uang positif negatifnya jadi kita tetap bisa apa ya balance untuk bagaimana menggunakannya itu sih yang paling penting jangan menghindar kita juga gak bisa menghindar karena disrupsi apa disrupsi teknologi itu memang udah kita hadapi secara real nyata dan kita gak bisa menghindar tapi kalau nanti ada masukan atau apa tetap bisa disampaikan ke kami ke Kominfo kementerian yang memang punya tugas untuk bagaimana bisa meningkatkan penggunaan teknologi dengan baik mudah-mudahan bisa menjawab mungkin Mbak Kaut atau Mas Mbak Kaut dari Libbang juga Kominfo bisa menambahkan mungkin Halo Kak Kaut biar adik-adik pada kembali halo semuanya halo Kak jadi mungkin nambahin aja yang tadi disampaikan sama Kak Fahriza memang apa namanya kalau misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi itu memang udah tak terhindarkan jadi memang gimana tugas kita sebagai ya tadi kan teman-teman kan alhamdulillah sudah sampai ke tahap sekolah gitu kuliah jadi bagaimana teman-teman ini bisa memanfaatkan teknologi ini dan memberikan nilai lebih gitu untuk masyarakat gitu jadi gimana supaya kita gak digunakan teknologi kalau kita digunakan teknologi kan kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang mungkin tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain tapi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi dengan nilai lebih kita bisa memberikan lebih banyak ke komunitas ke masyarakat di sekitar ke orang-orang gimana teknologi tersebut bisa bermanfaat lagi gitu jadi buat kita dan buat semuanya gitu jadi dan kita di sisi pemerintahan kita dengan senang hati memberi apa namanya menerima masukan dari teman-teman gimana sih supaya kita bisa berkontribusi lebih baik buat buat ketahanan kita sendiri sebagai masyarakat gitu untuk dalam menggunakan teknologi gitu sih gitu Kak Rian terima kasih Kak jadi kita harus bisa menyeimbangkan ya Kak jadi gak bisa kita menolak perkembangan teknologi tapi kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan teman-teman di apa nih di jurusan teknologi informatika ini punya apa ya punya privilege apa namanya ya kedalaman pengetahuan yang lebih banyak gitu mungkin untuk menggali mengeksplore membuat aplikasi membuat sistem informasi membuat aplikasi bagaimana apa namanya aplikasi yang teman-teman buat yang teman-teman develop itu bisa memberikan apa namanya banyak manfaat gitu buat masyarakat gitu sih jadi semangat teman-teman terima kasih sudah masuk ke jurusan teknik informatika oke oh iya mau ingat kayaknya Kak Bahtera perlu tuh Kak Rian oh iya Kak Bahtera adik-adik Kak Kaut Kak Kaut ini risetnya tentang security tuh tentang security di IOT tuh kalau mau tahu nanti silahkan ke Kak Kaut kalian ya coba Kak Bahtera Pak Kak Bahtera tadi dicolek juga Kak Rian halo 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 mungkin bisa menambahkan atau sharing-sharing sedikit tentang pertanyaan yang tadi Kak aduh kalau saya ya sudah melancang jauh tiga-tiga fokus lagi Kak IT kalau dulu ya sebelumnya kan saya kan penjurusan di movie media saya waktu awal kerja itu di di 165 bagian RNG-nya bagian yang membuat slide-slide presentasinya dulu setelah itu saya mental seperti Pak Riga oh iya benar Kak Bahtera sekarang ASN juga ya ASN juga dimana Kak Bahtera kalau ini saya sering pengalaman kerja aja sih kalau untuk bidang IT sekarang sudah ada Pak Rijal yang sudah menekuni dan juga sama Kaut juga sama kalau saya sudah melancang jauh tapi ada juga sih adik kelas yang ikut saya juga itu lulusan 2016 atau 18 itu di Tanti sekarang itu saya masuk PNS masuk PNS-nya di bawah aslu bagian pengawasan di lu Alhamdulillah setahun kemudian saya ikut Pak Jimli di DKPP dengan kehormatan kemudian baru tahun terakhir ini saya ikut dengan Pak Harjono pengganti Ketua DKPP Pak Jimli ikut di Dewan Pengawas KPK jadi sekarang saya sudah pindah lagi gitu oke oke tapi Alhamdulillah ya maksudnya Alhumi TI itu Alhamdulillah banyak yang sukses-sukses banyak yang sudah menjadi orang yang besar gitu jadi kita harus berbangga diri menjadi bagian dari TI UIN Jakarta ya ya usah takut lah dunia kerja untuk IT itu banyak bener banget ya masih kepake masih ada cuman perkembangannya saya sudah tidak mengikuti aja gitu aja setelah ini mungkin Bu Kaut sama Pak Bahtera Bu Arini bisa sharing Kaut lebih keren lagi dari saya iot security dia fokusnya nih ya ibu saya senang apa namanya ngeriset karena banyaknya smart device yang kita pakai sekarang ya tapi saya fokus meneliti keamanan di smart device yang ada di masyarakat tapi menyenangkan sekali sih Bu jadi belajar banyak hal kemarin juga dari webinar yang Bu Arini sharing juga itu saya menemukan arah sumber makasih ya Bu Arini sama oke nanti ada Pak Donto lagi nanti dari PENS semua tapi lagi menyesuaikan waktu nih gitu kan oke oke yuk karyan oke sebelum kita tutup maksudnya kita tutup kesitian jawab saya buka lagi terakhir nih takutnya ada yang mau bertanya tapi merasa malu-malu ada yang mau bertanya pertanyaan terakhir satu pertanyaan terakhir dari teman-teman mahasiswa mungkin pemalu-pemalu ya kalian ya mahasiswanya iya nih Bu tapi biasanya di Instagram aktif biasanya yang pemalu-pemalu di forum biasanya Instagram aktif biasanya bener banget bener banget oke apa ada yang mau bertanya oke saya kira cukup tadi udah ada sesi tanya-jawab dari ibu dosen dan juga ibu wadek terus juga ada sering session dari kakak-kakak alumni kakak rahmi dan juga dari ada satu pertanyaan dari mahasiswa juga saya kira cukup lengkap oke saya tutup saya tanya-jawab pada kali ini oke sebelum kita tutup acara pada hari ini ada sosialisasi sedikit nikah tentang program dari Hinti yaitu pengabdian sosial oke nah jadi selama pandemi COVID-19 ini terdapat sebanyak 44 mahasiswa TI yang mengajukan dan mendapat dan ingin mendapatkan keringanan biaya UKT pada pihak kampus nah sekitar 7 mahasiswa telah mendapatkan keringanan secara langsung oleh pihak ProDTI atas bantuan dari para dosen dan juga para mahasiswa dan juga para alumi-alumi-aluminya nah jadi sebagai langkah upaya mandiri dari ProDTI kita ProDTI bekerjasama dengan Hinti mengadakan suatu open donasi mungkin ya open donasi peduli pendidikan untuk menyalurkan dan membantu teman-teman kita yang dilanda musibah sehingga kesulitan untuk membayar UKT jadi diharapkan untuk teman-teman semua yang memiliki kelebihan riski baik itu para dosen baik itu para mahasiswa ataupun para kakak-kakak alumni bisa menghubungi kontak ini Cafe Lia Handayani disini bisa via transfer bank BCA terus via transfer mandiri dan juga GoPay OVO Dana maupun yang lainnya dan jika ingin mengirim via transfer bank mohon untuk mengganti tiga digit terakhir contohnya misalkan 100 ribu jadi 100 ribu 100 ribu belakangnya itu 1, 2, 3 gitu kakak-kakak semua oke jadi sekali lagi bagi teman-teman yang memiliki kelebihan riski bisa membantu saudara-saudara kita yaitu keluarga TIU in Jakarta dalam membayar biaya pendidikan oke mungkin cukup untuk sosialisasinya oke bisa di itu kak share screennya di stop oke oke saya ulas lagi kegiatan kita hari ini tadi kita udah belajar dan sharing tentang sama dengan Kak Fahrizal tentang LOA terus tentang bahwa dalam mencari biaya siswa itu kita harus menikmati prosesnya terus tadi Kak Fahrizal sempat bilang bahwa biaya siswa itu ibarat buah banyak di pohon tapi gak banyak yang mau buat ngambil jadi saya tuh harus berani buat berusaha buat ambil biaya siswa yang sebenarnya udah ada dan disediakan oleh pihak pemerintah maupun pihak kampus nah terus juga Kak Fahrizal tadi berbicara tentang PhD itu apa terus berbicara tentang digital transformation itu apa terus jalur-jalur masuk seperti LPDP terus dan yang lainnya terus juga ada kehidupan di Australia kayak gimana pokoknya ini menjadi ilmu yang bermanfaat banget ya terutusnya buat saya pribadi dan setelah saya mendengarkan apa yang tadi Kak Fahrizal bicarakan saya merasa bahwa masih banyak hal di luar sana yang ternyata gak saya tahu dan belum saya capai dan karena hal tersebut saya punya semangat untuk mencari lebih lagi dan menggapai apa yang saya ingin ceritakan nah sebelum saya tutup saya ingin mengutip kata-kata dari seorang penulis di Amerika Serikat yaitu Nora Robert dia mengatakan bahwa jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan maka kamu tidak akan mendapatkannya jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak jika kamu tidak melangkah maju maka kamu akan tetap berada di tempat kamu yang sama di tempat saat ini artinya jika kita memiliki banyak mimpi kita memiliki mimpi yang besar dan keinginan yang begitu banyak berhentilah untuk berharap dan mulailah untuk bertindak gitu oke sekian dari saya kurang lebih yang mohon maaf mari kita tutup acara sharing session pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin saya moderator yang menawar menundur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mohon pada teman-teman semua minta izin waktunya ini ada pengumuman informasi dari kita inti kepada mahasiswa-mahasiswa baru penuntuk yang 2020 nah ini kita dari akademik dan profesian itu ada program yang namanya itu learning class nah learning class itu wadah belajar yang dibuat dari inti sendiri untuk membantu para mahasiswa baru TIOin dapat memahai mata kuliah seperti dasar-dasar pemukaman dan yang lainnya nah disini nanti di program ini nanti mahasiswa baru bisa berkonsultasi dengan kakaknya atau tanya-tanya mengenai mata kuliah mata kuliah lainnya nah untuk info lebih lanjut nanti ditunggu aja ada di inti dari intinya ya bener banget tuh ketika saya pas semester awal saya kalau misalnya bingung soal tugas ataupun mata pelajaran di kelas saya tanya ke senior saya di inti dan kita membuka kelas belajar di luar kelas normal jadi buat teman-teman semua yang bingung terus merasa ingin belajar lebih silahkan boleh banget buat hubungin pengurus inti dan join program learning class ini untuk tunggu info selanjutnya dari nanti ada info selanjutnya oke makasih terima kasih semuanya assalamualaikum terima kasih kak Faridah makasih sama-sama dan kakak-kakak yang lain kak Bahtera assalamualaikum assalamualaikum Rijal makasih makasih ya bu Ari di pingin i ya makasih semuanya ini nih mainan bunganya disana ini gak ada foto session bu gak ada foto session oh iya tadi Rian sudah sempat itu belum oh iya kita mumpung belum keluar semuanya iya boleh boleh teman-teman semua kita buka videonya foto barang-barang jauh-jauh sama orang Australia bu ini orang Depok bukan orang Australia iya tapi ke Australia bener-bener apa namanya di bandara dimananya security-nya mengalahkan di Jerman tuh kedar saya di Australia lagi urusan makanan anak-anak sekalian yang 2020 masih pada join silahkan dibuka Kak Rian Kak Rian mau ngambil screenshot-nya nih biar Kak Farizal biar cepat pulang tuh kalau lihat foto ini amin 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 ya oke oke sudah ditunggu Pak Imam soalnya oke yang lain mungkin bisa videonya ada beberapa dari kita yang mulai videonya oke 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 saya rasa udah lebih dari setengahnya ya oke saya mulai foto satu dua tiga oke lagi satu dua tiga oke lagi terakhir satu dua tiga oke oke udah selesai oke makasih oke makasih semuanya Pak Rizal makasih semuanya ya semangat semangat semuanya iya ya semuanya 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 amin ya ya insyaallah ah ah Terima kasih.